Intro Pekerjaan proyek kantor Samsa tahap 2, tidak memasang papan nama proyek, diduga melanggar perpres nomor 80, tahun 2003. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, proyek pembangunan kantor Samsa di Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, tidak memasang papan nama atau pelang proyek oleh pihak pelaksana, hal itu patut diduga merupakan pelanggaran. Namun bagi pihak rekanan yang tidak memasang papan pelang proyek, itu patut diduga merupakan proyek siluman, dan juga disinyalir melanggar kepres serta Undang-Undang Nomor 14, tahun 2018, tentang keterbukaan informasi publik, atau yang disingkat KIP. Kalau tidak ada papan proyeknya ya pastinya itu ada dugaan proyek ilegal, dan dalam hal ini, dinas terkait harus memberikan klarifikasi, karena sudah sejauh mana dalam pengawasannya, di dalam menjalankan tugasnya, katanya. Karena di dalam pelaksanaan pekerjaan proyek negara, katanya itu harus ada papan proyek, dan itu pun wajib, dan diharuskan, makanya situ terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres Nomor 80, tahun 2003, yang dirubah Perpres Nomor 8, tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan, barang ataupun jasa, sehingga pemerintah, ataupun masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Karena di setiap pekerjaan proyek yang tidak menggunakan pelang papan nama proyek, itu patut dicurigai, dan diduga proyek itu bermasalah, dan dengan tidak adanya pelang nama proyek, membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut, karena yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak disalahgunakan, ucap Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Harta dan Aset Negara, atau yang disingkat, LPK HAN, Jainut Marpaung. Masih menurut Jainut Marpaung, karena dengan adanya pelang atau papan proyek, itu setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan dan, perundang-undangan nomor 14, tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, dan pada Kepres nomor 80, tahun 2003, yang mana rekanan wajib menginformasikan kepada publik seperti nama perusahaan pelaksanaan, dan pengawasan, kemudian ukuran jalan, tanggal pelaksanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana, dan jumlah anggaran kegiatan, dan itu perlu diketahui oleh masyarakat luas, ungkapnya. Seharusnya pihak dinas terkait, harus berani menegur pihak rekanan yang diduga nakal itu, karena sudah jelas tidak melaksanakan amanat undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur, atau yang dingkat, SOP, karena dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan betonisasi itu, dan memberi sanksi sesuai aturan yang ada, ujarnya. Pihak pengawas terkait harus menghentikan pekerjaan tersebut, sebelum memasang pelang nama proyek, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek tersebut. Jangan sampai masyarakat menduga, dan adanya tanda kutip, bahwa dinas terkait ada indikasi pembiaran, dan ada dugaan kongkalingkong, tandasnya. Karena menurut salah seorang pekerja di lokasi itu, ketika dipertanyakan masalah pelang proyek pada Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dengan enteng saja jawabnya, gak tahu pak, setau kami hanya pekerja, ada pun soal pelang proyek, saya gak tahu menau, karena pemilik proyek pun juga kami gak tahu, pungkasnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati